Halo guys, balik lagi dengan saya Rizky. Di video kali ini kita akan mereview OS dari Nusantara Project. Di versi ini, Nusantara Project memberikan perubahan yang cukup signifikan, terutama di bagian display interface. Oh iya, buat teman-teman yang menyukai konten tentang custom ROM dan juga tips tentang Android, jangan ragu-ragu langsung aja subscribe channel ini guys. Oke, seperti yang kita bilang tadi, Nusantara Project versi ini memberikan perubahan yang signifikan di bagian display. Oke, di sini kita masuk di bagian setting dan bisa kita lihat tampilan yang baru ya, tidak seperti AOSP yang biasanya. Di sini tampilannya cukup rame, kemudian untuk quick setting, di sini masih sama aja dengan AOSP seperti biasanya. Di volume bar dan juga recent apps, ini masih sama aja dengan versi-versi sebelumnya guys. Oke, pertama di sini langsung aja kita cek di tentang Androidnya. Oke, dan ini adalah Nusantara Project versi V2.8, dengan kode namanya yaitu ronggolawe. OS ini merupakan unofficial dan menggunakan base Android 11. Dan kernel yang digunakan yaitu 4.4.266 Ultron. Kemudian untuk fitur sendiri, Nusantara Project versi ini memberikan Nusantara Wing. Di dalamnya terdapat banyak sekali tool yang dapat kita gunakan untuk meng-custom tampilan HP kita. Di sini ada sistem, di dalamnya ada tema, notifikasi, kemudian ada lock screen yang dapat kita kustomisasi, ada lock screen item, dan juga fingerprint preference. Kemudian juga ada status bar, di sini kita dapat mengganti ya, mulai dari baterai, kemudian pokoknya tampilan-tampilan yang ada di status bar kita bisa menggantinya. Selanjutnya di sini juga ada hardware, di situ ada button, navigasi, dan power menu. Di sini cukup banyak tool yang diberikan oleh Nusantara Project untuk meng-custom tampilan HP kita. Selanjutnya di versi ini juga masih diberikan Zenpart guys. Di dalamnya kita bisa meng-custom audio, kemudian spektrum, thermal, display, gesture, dan juga vibration-nya. Pokoknya lengkap banget dah untuk Nusantara Project. Selanjutnya tap dan tahan di bagian home screen, di sini kita bisa mengakses wallpaper, grid, dan juga jump style. Namun untuk wallpaper-nya di sini cuma ada satu ya, tidak banyak. Tidak seperti custom ROM lain yang telah kita bahas. Kemudian di grid di sini kita bisa memilih ya, ada 3x3, 4x4, dan 5x5. Di jump style juga terdapat banyak sekali pilihan yang dapat kita gunakan. Kemudian untuk tes performa sendiri, nah di sini saya melakukan tes dengan menggunakan Geekbench 5. Dan skor yang saya dapatkan untuk tes pertama yaitu 264 untuk single core dan 945 untuk multi core. Ini angka yang sangat rendah sekali sih untuk custom ROM. Kemudian beberapa saat lagi saya melakukan tes dan mendapatkan hasil 265 untuk single core dan 1025 untuk multi core. Ada penambahan sedikit di bagian multi core-nya. Selanjutnya saya tes juga dengan menggunakan GPU Benchmark dan skor yang saya dapatkan yaitu 364 ribu. Lagi-lagi ini merupakan skor yang rendah, masih di bawah 400 ribuan. Kemudian saya tes juga untuk CPU throttling-nya. Oke, bisa kita lihat di performa grafiknya ini naik turun, tidak stabil, dan performanya maksimalnya ada di 113,765 Gips. Untuk rata-ratanya ada di 100,533 Gips dan minimalnya ada di 90,070 Gips. Untuk minimal performanya ini sangat rendah sekali, di bawah 100, sekian ya. Kemudian untuk maksimal CPU clock-nya ada di 1,8 GHz. Oke, untuk gaming. Pertama saya tes untuk bermain PUBG Mobile. Di sini masih mendapatkan settingan di HD dan juga di-hike. Kemudian untuk semut juga masih mentoknya di-hike. Selama permainan cukup lancar untuk PUBG Mobile dan cuma sesekali aja saya menemukan lag. Kemudian untuk suhu sendiri selama permainan game ini tidak bertambah secara signifikan. Oke, kemudian saya tes juga untuk bermain Asphalt 9. Dengan settingannya mendapatkan D-Low dan saya bermain beberapa waktu. Memang saya masih menemukan beberapa lag di beberapa momen ya. Terutamanya saat kita bertaparkan dengan musuh. Untuk suhu sendiri selama bermain Asphalt 9 ini bertambahnya cukup panas sih HP saya untuk bermain game ini. Selanjutnya saya tes juga untuk bermain Genshin Impact. Nah, di sini Genshin Impact masih bisa dibuka dan masih bisa berjalan. Dan untuk settingannya saya set di bagian paling bawah yaitu di bagian Low. Karena di sini saya menggunakan HP di RAM 3 32GB. Di awal permainan masih oke, masih berjalan. Namun saat kita bermain cukup lama untuk suhu pertama yaitu bertambah sangat signifikan sekali. HP saya menjadi sangat panas. Kemudian untuk performanya yaitu ngelag-ngelag. Terutamanya saat kita bertemu dengan monster. Dan mereka akan bertemu dengan monster. Kemudian kita berjalan. Dan kita lihat itu lagi. Terutamanya saat kita bertemu dengan monster. Oke, kemudian untuk performa baterai sendiri, customer room ini, ya saya bisa bilang cukup bagus. Di sini dari 71% hingga 4% dengan screen on time-nya 4 jam 1 menit, untuk baterainya berkurang 67%. Ya, ini masih oke lah. Next, untuk kualitas speaker-nya. Nah, di sini saya merasakan untuk kualitas speaker di versi ini cukup bagus, bahkan lebih bagus dibandingkan versi LTS yang saya gunakan sebelumnya. Terima kasih telah menonton! Oke, kemudian untuk bug sendiri, beberapa hari ini, ROM ini saya gunakan sebagai daily driver saya dan semuanya masih aman, masih lancar. Saya tidak menemukan adanya bug, untuk sinyal wifi juga masih oke. Kemudian untuk multitasking masih berjalan dengan lancar dan saya masih belum menemukan adanya force close di beberapa aplikasi. Masih oke-oke aja. Oke, untuk penginstalan pertama kita masuk di recovery dan di sini saya menggunakan orange fork recovery. Setelah itu kita pilih di web, di sini kita pilih dalvig, change data system dan juga vendor. Kemudian kita swipe ke kanan untuk proses web datanya. Selanjutnya kita masuk di format data, di sini kita klik yes. Kemudian kita klik ok. Oke, selama proses format data ini, semua file yang ada di hp kita nanti akan terhapus guys. Oke, setelah selesai kita masuk di files dan di sini kita pilih aja untuk file nusantara yang telah kita download tadi. Kemudian kita swipe ke kanan untuk proses penginstalannya. Kita tunggu aja hingga proses penginstalan selesai. Setelah selesai kita bisa masuk lagi ke files dan di sini kita cari untuk gaps karena ini merupakan versi vanilla. Jadi kita harus menginstal gaps. Setelah itu kita swipe ke kanan untuk proses penginstalan dan kita tunggu aja hingga proses penginstalannya selesai. Oke, setelah proses penginstalan selesai kita bisa langsung pilih reboot system guys. Dan kita tunggu aja hingga masuk ke menu hp kita. Oke, dan itu tadi untuk review dan juga penginstalan dari OS nusantara project versi ronggola W 2.8. Oke, dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe dan juga like pada video ini. Oke, dan saya Rishi sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.